Tujuan foreplay kan memang biar lebih mudah klimaks ya. Tapi bukan berarti kalau seks udah selesai duluan nih satu orang, seksnya gagal. Gimana sih? Yuk tonton bareng! Berhubungan seks bagi pasangan yang baru pertama kali itu seperti traveling ke luar negeri. Ada perasaan deg-degan, takut, canggung, bingung, takut nyasar, semuanya normal. Bisa aja sih kita langsung pergi ke spot-spot yang lagi hits, tapi akan lebih spesial kalau misalnya kita mengeksplore dulu nih ada apa sih di sekitar kita. Nah kurang lebih itulah yang dijadikan foreplay. Ketika berhubungan seksual, kita tidak langsung merangsang area yang paling penting seperti penis, vulva, atau vagina. Tapi kita merangsang area-area lain dulu nih, misalnya area wajah, lengan, tangan, bahu, pundak, punggung, paha, betis, dan lain sebagainya. Yang disebut dengan zona-zona sensitif atau zona erogenus. Zona-zona inilah yang bisa memberikan rangsang yang luar biasa bagi pasangan sebelum meningkatkan aktivitas seksual yang lebih intens. Smartplay bisa dilakukan jauh sebelum masuk ke kamar tidur. Bahkan ketika belum bertemu pasangan pun bisa mengirim pesan misalnya, Sayang, nanti kamu pakai baju ini ya, atau sayang, nanti aku bakal begini-begini-begini ya ke kamu. Itu juga udah bagian dari merangsang fantasi supaya bisa memulai aktivitas seksual. Selain itu, sekarang kan teknologi juga udah banyak yang canggih. Bisa aja kita kejebak macet 2 jam, tapi kita menggunakan teknologi nih, misalnya aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan sex toys, terkoneksi dengan internet, jadi pasangan punya remote-nya, satu lagi memegang alatnya. Jadi meskipun macet 2 jam dan mobil ketahan, foreplay tetap jalan. Sebenarnya nggak ada patokan yang saklek untuk foreplay, tapi pernah ada penelitian yang menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu membutuhkan sekitar 18 hingga 19 menit foreplay secara rata-rata. Realitanya, rata-rata foreplay itu hanya 11 sampai 13 menit, sehingga ada ketimpangan antara ekspektasi dengan realita. Makanya nih penting banget untuk kita mengkomunikasikan kebutuhan secara langsung dengan pasangan. Kegiatan yang dilakukan saat foreplay itu bisa aja interaksi fisik secara langsung, bisa juga yang tidak ada kontak fisiknya sama sekali. Yang ada interaksi fisiknya misalnya sentuhan, tepukan ringan, atau gerakan-gerakan lain, belayan, usapan, pijatan, hal-hal seperti ini termasuk dalam foreplay yang sifatnya sentuhan. Bahkan bisa aja meminta pasangan untuk melepas pakaian pelan-pelan, satu demi satu, itu juga bagian dari foreplay yang ada aktivitas fisiknya begitu. Selain kontak fisik secara langsung, foreplay juga bisa dilakukan tanpa aktivitas fisik nih sama sekali. Misalnya dengan apapun yang merangsang fantasi di otak, seperti meminta pasangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang seksi, atau membaca novel yang sifatnya erotis, atau komik, atau menonton video bersama, bisa video romantis. Hal-hal seperti ini itu kan membangkitkan fantasi ya, ketika kita lagi bareng pasangan. Ini juga bisa jadi foreplay yang sangat bermanfaat untuk membuat hubungan seks nantinya lebih baik. Yang pertama, yang paling penting, jangan melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan yang antusias dari pasangan, atau consent istilahnya. Karena bisa aja pasangan itu ngomongnya iya, yaudah deh dicoba, gak apa-apa. Tapi sebenarnya terpaksa melakukannya. Ketika pasangan melakukan aktivitas seksual dengan terpaksa, ini sebenarnya bukan aktivitas seksual yang dilakukan atas dasar mau sama mau. Sehingga meskipun dilakukan antara pasangan, ini tetap merupakan kekerasan seksual yang melanggar hukum dan berdampak buruk bagi pasangan. Kedua, selain jangan memaksa pasangan melakukan apapun yang mereka gak mau, penting juga untuk menghindari mindset bahwa foreplay itu hanya menu pembuka, sementara penetrasi adalah menu utama. Karena kenyataannya banyak sekali, orang-orang yang bisa mencapai klimaks hanya dengan foreplay gitu. Ketika foreplay-nya benar, dan quality time-nya benar-benar dinikmati nih dengan pasangan, maka foreplay itu sendiri bisa menjadi momen bonding yang berharga. Seks dengan penetrasi itu rasanya sakit kalau misalnya dilakukan ketika tidak siap, baik siap secara fisik maupun siap secara psikologis. Khususnya untuk perempuan ini ya, ketika sedang terangsang biasanya ada cairan yang keluar, dan cairan ini adalah cairan pelumas alami yang ada di sekitar vagina, yang membuat ketika nanti berhubungan seks, dampak gesekan antara penis dan vagina itu tidak terlalu buruk gitu, jadi tidak sakit. Sementara kalau misalnya belum siap, tiba-tiba langsung ada penetrasi, maka tidak ada waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dan mengeluarkan cairan tersebut. Nah, selain itu, foreplay juga bermanfaat nih buat mempersiapkan kita secara psikologis. Misalnya dengan membangun mood terlebih dahulu, dari yang tadinya belum bergairah jadi lebih bergairah, sehingga seksnya juga jadi lebih bisa dinikmati oleh kedua belak pihak. Secara biologis, kebutuhan foreplay perempuan mungkin lebih besar dibandingkan laki-laki, tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa mendapatkan manfaat dari foreplay. Ketika foreplay, ketika kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak sentuhannya nih, dan banyak rangsangannya, tubuh itu mengeluarkan hormon cinta gitu ibaratnya ya, oksitosin yang sangat bermanfaat untuk membuat kita lebih rileks, tenang gitu. Sementara, hormon yang bertanggung jawab terhadap stres nih, kortisol, itu jadi efeknya lebih minim ketika kita foreplay dulu. Nah, manfaat-manfaat seperti ini adalah manfaat-manfaat yang bisa dirasakan baik laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk laki-laki, kan sering banget ada yang khawatir soal performa ya, tegang banget dengan foreplay bisa jadi lebih rileks, sehingga akhirnya manfaatnya adalah untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau foreplay kurang maksimal, maka kemungkinan untuk lecet atau berdarah itu jauh lebih besar. Nah, banyak orang yang berpikir, ya seks kan normal aja kalau berdarah, apalagi kalau pertama kali. Padahal, ada penelitian-penelitian yang sudah membuktikan bahwa bahkan seks untuk yang pertama kalinya pun tidak selalu berdarah. Justru berdarah itu bisa jadi tanda dari tubuh memang belum siap, tapi sudah dipaksakan. Misalnya nih, lubrikasi alaminya belum keluar, masih tegang, masih panik, belum mengenal pasangan satu sama lain, tubuhnya belum tahu. Belum mengenal diri sendiri, tiba-tiba dipaksain. Ini yang menyebabkan perempuan juga sering berdarah di malam pertama. Tapi, ketika sudah lebih siap nih, lecet-lecet, berdarah, segala macam itu bisa diminimalisir atau tidak terjadi sama sekali, begitu. Selain itu, jika foreplay kurang maksimal, maka kemungkinan untuk mencapai orgasme juga lebih rendah. Khususnya untuk perempuan nih, yang juga butuh kenikmatan seksual dan seringkali waktunya sedikit lebih panjang daripada laki-laki. Nah, dengan foreplay, akan lebih mudah bagi perempuan untuk mencapai orgasme. Tidak seperti yang sering ditampilkan dalam film-film dewasa gitu ya. Orgasme yang terjadi secara bersamaan itu sebenarnya jarang sekali terjadi. Dan agak susah untuk momennya itu persis sama tempo dan iramanya. Biasanya, salah satu pihak duluan gitu. Kalau permasalahannya laki-lakinya nggak pingin duluan nih, sebenarnya ada cara-cara untuk membuat diri bisa lebih tahan lama. Misalnya dengan masturbasi teratur dan sebelum orgasme, sebelum ejakulasi, ditahan dulu gitu. Itu bisa dilatih. Tapi sebenarnya, kalaupun tidak tahan lama, ini nggak harus jadi masalah. Karena, kalaupun aktivitas penetrasi sudah selesai, bukan berarti seks harus berhenti. Karena, laki-laki masih bisa membantu pasangan perempuan untuk mencapai orgasme dengan cara-cara tanpa penetrasi. Misalnya nih, dengan stimulasi menggunakan tangan, jari, atau stimulasi dengan menggunakan seks toys. Ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Supaya pasangan perempuan juga bisa ikut menikmati orgasme, meskipun pasangan laki-laki sudah ejakulasi lebih dulu. Jadi, hindari mindset bahwa, jika pasangan temponya tidak sama, ada yang selesai duluan, artinya seks gagal. Padahal kan tidak seperti itu kenyataannya. Portplay tidak selalu harus di awal. Bisa aja di tengah, bisa aja di akhir. Tapi memang kalau ada kondisi-kondisi medis khusus, misalnya nih, kayak lubrikasi vagina secara alami agak kurang, akan lebih baik jika dilakukan utamanya di awal. Urusan apakah ini mau ditambah nanti, ya boleh. Boleh banget diomongin ke pasangan masing-masing. Tidak ada yang namanya foreplay berlebih. Jadi, dinikmati aja sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi, geng sehat, kesimpulannya nih ketika lagi ngomongin foreplay, jangan malu buat bertanya sama pasangan. Jangan malu buat mengatakan apa yang diinginkan. Nah, kalau memang ada masalah, dan masalahnya serius nih, boleh banget dikonsultasikan ke dokter, seksolog, atau psikolog. Jadi, bisa segera mendapatkan bantuan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax